Ada Ustadz yang mengatakan apakah benar salawat tibil kulub itu mengandung unsur kesyirikan Mohon maaf siapapun dia, biar denger kalimat ini Anda jangan suka bikin mengatakan orang syirik-syirik ya Mbak Allah Jangan bikin gara-gara di muka bumi ini Saya sedih kalau ada orang dikit-dikit mengatakan syirik-syirik tanpa ilmu Anda faham gak makna tibil kulub? Wadawaiha, yang beri kesehatan Allah Itu tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad penyembuh, Nabi Muhammad yang satu-satu Tidak ada itu sebenarnya, dari mana kalimat syirik? Mohon wahai hamba-hamba yang cerdas Anda yang melalui belajar bahasa Arab Itu menunjukkan kalau Ustadz ini Ustadz penfitnah Sudahlah, siapapun dia, saya sedih Di dunia ini jangan muncul orang-orang seperti itu Kok begitu mudah mengatakan syirik? Yang jelas itu pasti orang ahli fitnah, siapapun dia Biarpun itu bapak saya, atau guru saya, atau ibu saya, atau anak saya Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Bu Yahya Waalaikumsalam Saya hamba Allah mau tanya Apakah benar salawat tibil kulub itu mengandung unsur kesyirikan kepada Allah? Karena ada Ustadz yang mengatakan seperti itu di Youtube Sedangkan saya sering mengamalkannya Bu Yahya Saya jadi takut dan ragu Mohon jawabannya Bu Yahya Syukran, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salawat kepada Bakin dan Nabi Yang paling bagus adalah salawat Yang selama ini kita hafal di dalam salat kita Salawat Ibrahimiyah Karena yang membuat, yang menyusun adalah Bakin dan Nabi sendiri Allah maasalli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Kamaasulli ta'ala Sayyidina Ibu Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim sampai selesai Namanya salawat Ibrahimiyah Waktu tashahud Tidak ada salawat yang lebih bagus daripada salawat ini Kemudian Di sana para ulama ada yang menyusun salawat Biasanya ini menyusun salawat sesuai dengan selera Rasa yang ada di dalam hatinya Urusannya dengan Allah dan Rasul Dan membuat salawat bukan sesuatu yang terlarang Sudah biasa dilakukan para ulama membuat salawat Karena sebetulnya dalam pembuatan salawat ada makna yang iabidi Di balik salawat itu Termasuk diantaranya salawat Salawat tibbil kulub Karena di balik salat tibbil kulub Ada maksud untuk minta kesembuhan kepada Allah Mintanya kepada Allah Akan tapi dengan Membawa sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Yaitu Baginda Nabi Nah di dalam salawat tersebut Kalau dikatakan ada kesyirikannya Mungkin yang kami perlu Perlu bertanya Ustadz itu mengerti bahasa Arab atau tidak Kan begitu bermasalahnya Kok begitu mudah mengatakan syirik Yang jelas itu pasti orang ahli fitnah Siapapun dia Biarpun itu bapak saya atau guru saya Atau ibu saya atau anak saya Sebab mengatakan salawat seperti itu Dikatakan langsung syirik ini Ini jauh sekali Bunyinya Allah tibbil kulub Allah masu'ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Limbahkan salawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad Baginda Nabi Muhammad itu adalah Dirasakan bagi pecinta Nabi Muhammad Sebagai tibbil kulub Kalau Anda gelisah di saat sebut Nabi tidak menjadi Senang hati Anda Anda ini seperti tidak punya iman Masa mengatakan Nabi Obat hatiku jadi syirik Ini pemahaman bahasa Arab dari mana Mohon maaf siapapun dia Biar dengar kalimat ini Anda jangan suka bikin mengatakan orang syirik Syirik ya Mbak Allah Jangan bikin gara-gara di muka bumi ini Saya sedih kalau ada orang Dikit-dikit mengatakan syirik Syirik tanpa ilmu Anda faham tidak makna tibbil kulub Dan dikatakan Nabi sebagai obat hati yang gelisah Kalau Anda punya kegelisahan Sakit hati Kemudian Nabi tidak bisa menjadi obat bagi Anda Lalu Anda ini mana kecintaan Anda Anda kadang susah Anak Anda pulang dari pondok saja senang Bagaimana kau tidak bisa menjadi Nabi buku obat hati Anda Mohon maaf ini dari segi bahasa saja Saya tidak usah jauh-jauh Tidak usah saya ke belakang Dan seterusnya Ruh kita ini perlu makanan pokok Bagaimana makanan pokok kita itu Menyebut nama Nabi Mengikuti Nabi Nabi Muhammad Ada pun yang menyembuhkan semuanya adalah Allah Yang memberi kesehatan Allah Itu tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad Penyembuh Nabi Muhammad yang satu-satu Tidak ada itu sebenarnya Dari mana kalimat syirik Mohon wahai hamba-hamba yang cerdas Anda yang mulai belajar bahasa Arab Itu menunjukkan kalau ustad ini ustadun fitnah Sudahlah siapapun dia Saya sedih Di dunia ini jangan muncul orang-orang seperti itu Kalau Anda tidak membaca cukup Anda jangan baca Anda cukup sholat Ibrahimiyah Sudah luar biasa Tapi di saat mulai mengatakan Bahwasannya Ini syirik Ini bermasalah Ada lagi yang bermasalah Yang mengatakan Membuat sholawat Nabi Lalu mengatakan Ini sholawat ini sholawat terbagus Ini kan juga kurang ajar Membuat sholawat itu Sholawat terbagus Kemudian pakai tambahan-tambahan Ngarang-ngarang faedah-faedah Jadi orang yang Ini ada dua kutub Yang bermasalah ini Yang dikit-dikit mengatakan syirik Sisi lain pembuat sholawat Pembuat sholawat Menyusun sholawat Tapi kadang Ngarang-ngarang Apa namanya Ini nasihat untuk semuanya Ngarang-ngarang keutamaannya Biar sholawatnya dibaca saja Siapa-siapa membaca sholawat itu Dibawahnya apa Nabi Muhammad berkata Kalau kamu membaca berapa puluh kali Ajib Wung sholawat dia membuat Kok Nabi Muhammad berkata Oh ajib Ini kok aneh sekali Ini pembuat sholawat ini Memang ada kutub-kutub ekstrim Semacam ini Wung sholawat dia yang nyusun Lah kok Nabi Muhammad Setelah kita lacak Katanya Pak Dia bermimpi ketemu Nabi Kalau mimpi ketemu Nabi Jangan ngomong Nabi Muhammad berkata Ini fitnah Posternya di sebar-sebar Tidak boleh seperti itu Hey hamba Allah Kami ingatkan Benda yang biasa bersolawat Kalau Anda membaca sholawat Yang Anda buat Kemudian ada guru Anda Cukup Anda baca Tapi jangan pakai tambah-tambah Dengan dusta dan sebagainya Tapi sisi lain Ini kok Saya nasihat harus semuanya Karena memang Membawa Orang pengamal sholawat Juga harus ada rambu-rambunya Akan tapi ini yang lebih bahaya Itu memang Menyirik-syirikan Tibil kulub disyirikan Dari mana Anda faham bahasa Arab Atau tidak Kalau suatu ketika Saya mengatakan Oh ini anak Anakku yang paling terakhir Ini ya Allah Ini betul-betul Obat hatiku Obat hatiku Penenang jiwaku Syirik inti Ini ya anak Dari mana Subhanallah Mohon maaf Jadi Ini Kami ingatkan Kepada orang yang seperti itu Dan di sisi lain Ada orang yang biasa Mengamalkan sholawat-sholawat gurunya Anda jangan berlebihan Mengatakan sholawat ini Lebih dari ini Ini adalah model-model Begitu juga membahayakan Dalam urusan dengan Dengan Allah dan Rasulnya Perlu kejujuran Ketulusan Semoga Allah menjaga semuanya Wallahu aklam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahb